Halo Sobat Cyber, dimanapun Anda berada. Semoga seperti biasa, Sobat Cyber semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari COVID-19. Sobat Cyber, kita tahu bahwa terlalu banyak kebocoran data yang ada di Indonesia. Kemudian kita tahu bahwa untuk menjaga orang lain masuk ke akun kita karena kebocoran data tersebut, kita harus membuat password yang benar-benar aman. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjalankan atau bisa mengikuti aturan pembuatan password yang kuat, kemudian bisa mengganti dengan rutin, kemudian menggunakan password yang berbeda kebanyak akun-akun internet kita. Kita akan membahas nanti masalah password manager. Di situ semua akan kita mudahkan. Dan berita bagusnya, kemarin baru kita dengar bahwa badan si brand sendiri negara me-launching aplikasi password manager namanya Satria. Seperti apa? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Sobat Cyber, badan si brand sendiri negara sudah me-launching aplikasi namanya Satria, sehingga katanya Sandi Anda ter-enkripsi dengan aman. Aplikasi Satria ini adalah salah satu aplikasi password manager yang bisa kita download secara free gratis. Ada di Android dan ada juga di Apple Store. Sebenarnya, fiturnya sangat banyak sekali. Dan untuk aplikasi yang gratisan, ini cukup enterprise lah. Kenapa? Yang pertama, dia menggunakan secure key derivation. Artinya, dia membuat master key yang nanti akan diturunkan menjadi key enkripsi untuk meng-encrypt password yang ada di dalamnya. Itu menggunakan SHA-256. SHA-256 itu termasuk fungsi hash yang saat ini lumayan kuat. Bahkan cukup kuat, apalagi ketika itu di-custom dan di-modifikasi secara internal oleh badan si brand sendiri negara. Kemudian yang kedua, selain karya mandiri, di sini password yang tersimpan itu dalam bentuk ter-enkripsi. Jadi kalau kita tidak memasukkan key-nya dengan benar, ada orang mencoba melakukan cracking terhadap password kita, orang berhasil mencuri, handphone kita berhasil dicuri, kemudian dia mencoba untuk membuka aplikasi Satria ini dan membongkar password yang di dalamnya, tidak akan bisa. Kenapa? Karena passwordnya tersimpan dalam bentuk ter-enkripsi. Kemudian yang ketiga, kalau kita susah membuat password, di sini juga disiapkan fasilitas untuk mengenerate password secara secure. Jadi akan di-generate dengan algoritma tertentu, akan dibuat password yang memenuhi standar keamanan. Nah, yang bagusnya lagi, dalam Satria ini, password disimpan dalam database yang disecurekan juga, diamankan juga. Lokasinya diamankan, kemudian datanya diamankan, sehingga password kita tersimpan dalam database yang secure. Kemudian storage-nya, ketika kita mengelakuin instalasi Satria ini, akan dibuat storage khusus, yang memang ditambahkan dengan hardening, sehingga storage yang digunakan untuk penyimpanan password kita itu, dalam bentuk yang sudah secure atau ter-enkripsi. Nah, kelebihan satu lagi adalah, di dalam aplikasi Satria ini, juga diberikan feature untuk biometric authentication. Jadi, kita tidak perlu memasukkan password master, tapi kita juga bisa mengkoneksikan Satria ini dengan biometric authentication, dengan fingerprint, dengan retina, dan lain-lain. Kemudian, fasilitas yang feature yang bagus lagi adalah, tidak bisa di-screen capture. Jadi, kalau misalkan ada orang nih, minjem handphone kita, kemudian dia mau ngecek, mau melihat password kita, kemudian dia mau men-screen capture, itu tidak akan bisa. Di-disable, fasilitas untuk screen capture-nya. Kemudian, Satria ini juga bisa mendeteksi, ketika aplikasi Satria ini, di-install di device yang di-root. Device yang di-root itu adalah device yang sudah di-crack, supaya gampang di-install aplikasi bacakan, dan lain-lain. Nah, dia tidak akan mau. Begitu dia di-install di device yang sudah di-root, atau di-crack, dia tidak akan mau ter-install, tidak akan mau di-jalankan. Nah, itu beberapa feature-feature yang cukup bagus, menurut saya, yang ada di aplikasi Satria. Memang kalau kita lihat, aplikasi ini cukup bagus, karena di-develop oleh anak bangsa, dibuat secara mandiri oleh badan siberan, di negara, walaupun setelah di-launching, ternyata ada beberapa masalah di sana. Beberapa pengamat IT, setelah sudah melakukan testing, mengetes, dan ditemukan beberapa kelemahan. Contohnya, misalkan, untuk verifikasi email-nya, ternyata masih belum bisa berjalan dengan benar. Artinya, kita bisa memasukkan email apapun, tanpa ada verifikasi. Sehingga kalau kita memasukkan email-nya itu salah, atau kita memasukkan email orang lain, orang lain tersebut, tidak akan bisa melakukan registrasi di aplikasi Satria ini. Tapi saya yakin, itu nanti pasti akan diperbaiki. Karena memang tidak ada aplikasi yang 100% pasti langsung sempurna. Tetapi, kalau kita lihat, kelasnya badan cipersiden dan sedi negara, sebelum melaunching secara resmi, harusnya ada beta tester, kemudian ada pengetesan-pengetesan internal, atau disebar ke beberapa orang di publik, dengan orang terbatas, untuk melawan pengetesan, dan lain-lain, sebelum di-launching secara besar-besaran. Nah, ini ternyata sudah terlanjur di-launching, kemudian ternyata ditemukan beberapa kekurangan. Oke, tidak masalah. Karena kita harus menghargai juga, ini adalah karya anak bangsa, karya Indonesia, sehingga kita juga perlu mengapresiasi. Karena memang tidak gampang membuat suatu aplikasi yang memang kelasnya enterprise. Nah, ini untuk pelajaran nantinya, untuk badan cipersiden negara, atau untuk instansi-instansi yang lain, ketika membuat aplikasi, harus dites dulu sebelum di-launching. Begitu, Sobat Cyber. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan adanya konten ini, membuat Sobat Cyber menjadi aware. Tidak lagi susah membuat password. Tidak lagi susah memiliki password yang berbeda-beda untuk banyak aplikasi internet yang kita miliki. Sehingga kita bisa lebih aman, kemudian akun-akun kita juga lebih aman, tidak di-takeover oleh orang, dan lain-lain. Terima kasih. Kalau Sobat Cyber suka, silakan like, komen, share, dan subscribe. Kemudian aktifkan tombol loncengnya, supaya bisa duluan dapat info-info terbaru dari ruang cyber. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Salam Cyber Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.